selamat sore masih bersama DNA kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menempatkan posisi efektima pada jamprok yang buatan kita sendiri namun mempunyai kualitas yang sangat baik saya tidak akan menjelaskan lagi bagaimana caranya membuat jamprok karena rekan-rekan sesama pemancing sudah banyak mengupload beberapa cara panduan membuat jamprok yang baik namun sedikit review dari saya untuk sesama hobi yaitu hendaknya kita membuat jamprok sebelum membuat jamprok terlebih dahulu kita membuat program yaitu gambar desain awal gambar samping ini ini posisinya gambar dari atas solopel kita dari atas pesawat melihatnya ini dari atas kemudian tampak muka seperti ini tampak muka ya ini jadi kita terpandu Oh ini potongannya dari sini ke sini 200 cm ya kemudian tingginya kita kita punya butuh kayu yang punya tinggi 1,8 cm kemudian kita ukur alangkah baik yang mengukurkannya menggunakan sigmat atau alat ukur yang presisi oke di sini sebenarnya posisi timas sudah di desain dari awal posisinya seperti kira-kira seperti ini namun kenyataannya kita perlu mengatur kesimbangan itu pada desain yang sudah terujud setelah program ini selesai dan kita detail presisinya kita tuliskan bagi teman kita kemudian kita wujudkan dengan membuatnya dengan menggunakan kayu puli ya kalau semua kesulatan semuanya cukup padat kemudian ringan ini mempunyai struktur yang sangat baik dan mudah dibentuk ya di sini jamprok ini sudah kita tambahkan timas solder sebagai inisial dari balance nya di double hook kemudian sudah kita bisa kita lapisin sekat sebagai penutup pori yaitu lem korea nah di sini saya jelaskan bidang yang menentukan sangat penting yaitu bidang depannya kalau ini baratnya ini ibaratnya air air akan akan menumbur di bagian bidang yang lebar ini dulu karena bidang ini bentuknya lebar dan mengurutuk segitiga maka gaya sini akan lebih besar kemudian seiring dengan kebawah-kebawah mengecil-necil dan lepas jadi ibarat kebukaan air ini dia besar mengecil-necil dan ada satu titik di sini punggu di dada ini dia lepas dan masuk ke air kehilangan gaya dia masuk ke air lagi dapat gaya lagi naik kehilangan lagi masuk lagi ini dia buat angku-angku nah bidang ini harus membentuk suatu lekungan bisa kita bayangkan sebuah speedboot ya nah ini karena ada satu titik nanti dia akan lepasnya ke jamprok di permukaan Oke kita coba untuk melakukan dimana sih posisi yang ideal menempatkannya banyak rekan-rekan melakukan pembuatan jamprok lalu langsung dibikin aja lubang kemudian langsung aja ditempatkan timahnya langsung kita pakai ke danau setelah kita pakai ternyata mempunyai action yang sedikit mengecewakan karena apa karena larinya kadang-kadang ke kanan aja ke kiri aja atau malah ke dalam air atau kayak ular nah kalau kayak ular itu biasanya dia tidak mempunyai bidang yang cukup datar di sini ya eh tidak eh dia mempunyai bidang datar bukan lekungan seperti ini dia harus lepas pada satu titik kalau dia datar dia akan tetap nempel di air maka dia akan membelah air jadi bisa kanan kiri ini ya oke eh selanjutnya kita akan mencari posisi ideal terlebih dahulu kita bikin dulu dari peniti peniti ini kita lakukan dan kita bentuk model seperti ini lalu kita masukkan calon timah yang akan pemberatnya kenapa timah harus dipasang karena dia memposisikan kalau dia beratnya dibawah kan dilempar sebagaimanapun dia tidak akan jatuhnya terbalik seperti ini karena dia berat dia pasti memposisikan badannya selalu seperti ini jadi memposisikan jamper kita siap muncul oke kita lakukan pengukuran sebagai initiate ataupun awal daripada balance kita kita lakukan coba deh di sini kita tusukkan nah bentuknya seperti ini kan nah kita masukkan ini sebagai indikatornya waduh kita lihat ternyata jantuk kita tidak mempunyai sudut di permukaan dengan ini tidak mempunyai sudut 45 derajat berarti timah harus kita geser ke belakang ya harusnya 45 derajat ini kalau teori saya itu 45 derajat seperti ini kalau seperti ini dia masih berat ke depan ya kita ambil kita coba berarti kita geser ke belakang sedikit ya kira-kira ternyata masih kurang coba lakukan lagi kita geser ke belakang sedikit ya kita geser ke belakang sedikit ya sudah menunjukkan 45 derajat sudah menunjukkan 45 derajat ini jantuk sudah cukup bagus goyangnya sudah mulai kelihatan goyangnya nah tetapi di samping sudut kita juga harus mempunyai kanan kirinya harus kesetimbangkan coba kita lihat kalau kita bayangkan sebuah sebuah layang-layang maka kita perlu kesetimbangan kanan dan kiri ini lebih berat ternyata dibanding yang sebelah kiri berarti posisi timah kita kita deser sedikit ke arah yang lebih ringan sedikit ya coba kita lihat waduh cantik sekali ini sudah seimbang coba kita lihat nah antara kanan kiri seimbang antara sayap kanan dan sayap kiri sudah seimbang kemudian sudut sudah membentuk 45 derajat ya ini campur kita 45 derajat campur kita sudah mempunyai posisi yang baik dan sudah on position pada timahnya kita sudah mendapatkan posisi yang ideal pada timah ya disini nah sebaiknya kita tandai kita tandai posisi timah ini kemudian kita akan lubang ini biasanya saya membuat lubangnya sedikit topal kanan kiri lalu saya masukkan timahnya lalu saya ukur lagi dengan menggunakan air kalau kurang kanan atau kiri kita geser aja kanan atau kiri lalu sampai dapat posisi yang baik tadi ya lalu bisa kita lem kasih lem dan tutup dengan lem dan serbuk kayu maka kita dapatkan campur kita dengan posisi yang sangat ideal dan disini biasanya ini kan saya buat di awal tadi ini ada 6 lilit ada 4 lilit ini kalau gak salah ini 5 solda ini bisa kita balut dengan isolasi bakar kemudian kita tambah skirt disini skirt ini gak begitu banyak pengaruh karena dalam posisi kestimbangan berat dia terbuat dari bahan karet yang sedikit mempunyai daya apu tetapi skirt panjang dan pendek itu sangat mempengaruhi skirt yang terlalu panjang itu cenderung membuat action yang kurang bagus dalam acara selanjutnya pertemuan selanjutnya akan kita bahas terima kasih selamat sore salam dari Sumatera Selatan semoga kita sesama hobi di mancing ikan gabus bisa mendapatkan umpan buatan namun mempunyai qualified dan sangat sempurna selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati